Halo Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Bintang 275 Hari ini saya mau unboxing sebuah paket Ini teman-teman bisa lihat Ini tulisannya Tulisan Cina Ini paket Berisi apa? Kita lihat saja Ini kemarin saya Nitip di teman Teman-teman bisa lihat Kalau bisa baca Cina, bisa baca Ini sudah tak buka tadi Cuman ini karena tak unboxing Biar kelihatan Mau tak review, biar kelihatan kayak baru Salah satunya Ini adalah Alat untuk Soldir-menyoldir Ya Ini adalah soldir Teman-teman bisa lihat Untuk kelengkapannya sendiri Adalah ada unitnya Terus ini untuk stackernya kayak gini Ya Ada model 3 Tapi gak usah khawatir Karena nanti Kita bisa beli Seperti ini Ya Nanti-nanti bisa dicolokkan Dicolokkan di Indonesia ya Ini gak tahu teman saya kemarin Kok ordernya yang kayak gini Dia gak request yang model Indonesia ya Ini 10 ampere Atau 2200 watt Terus ada Gagang atau pen Untuk mata Untuk soldirnya sendiri ya Ini juga ada Dua biji mata soldir Ya teman-teman bisa lihat Untuk mata soldirnya sendiri Ini Lebar Dan juga Tipis Ini untuk lebarnya sendiri Dia ini 1 cm Yang ini Terus yang kecil ini Dia setengah cm Ini untuk varian Mata Mata Soldirnya sendiri Ini ada Banyak sebenarnya Cuman Belinya terpisah Nah ini ada Dua ini Bawaannya ya Terus berikutnya adalah Holder stand Ya Di dalamnya Ini pasti Ini ada Holder stand Ini adalah Untuk Berdiri Jadi nanti taruhnya disini ya Nah ini bisa Terus ini ada bautnya Terus ini ada Bawah Ada bawah Ada Kaki-kakinya Buat sini Nah untuk Yunusnya sendiri Teman-teman bisa lihat ya Ini Tulisannya WD D1 245 470 Ini Tidak tahu Apanya ya Ini kayaknya Jenisnya Atau Wotnya ya Atau suhunya 245 470 Nah ini ada Dua Ada dua Ini ada Trimpot Potensio Untuk Ngetel ya Terus Ini ada Tombol on-off Dan ini ada Dispainya Untuk Untuk Bahannya sendiri Ini dari Material ABS Material Aluminium Ini bagus banget ya Dia berfungsi sebagai Pendingin juga Terus di belakangnya Ada kipas Ini juga ada On-off nya Nah on-off nya sendiri Ini Buat apa Saya juga kurang tahu Nanti kita review saja ya Ini setahu saya Ini power On-off Untuk ledrek nya Ini untuk Model nya Yang 245 Atau yang 470 Nah ini Setahu saya Tapi nanti kita lihat saja ya Ini adalah Solder Yang biasa digunakan Untuk Merakit baterai ya Nah biasanya sih Ini di Indonesia Tidak ada Kemarin saya beli Beli itu Atau nyari-nyari itu Tidak ada Akhirnya saya nitip Kota teman saya Dan ini barangnya Sudah datang Impor langsung ya Ini adalah Dudukannya Atau kaki-kakinya Langsung saja kita tempel Untuk kaki-kakinya Ya kira-kira seperti ini Kita tempel saja Langsung Terus berikutnya Adalah Holder stand Holder stand nya Kita juga tempel juga Sekalian disini Untuk posisi nya Seperti ini Nanti ini Dia digunakan Untuk ini ya Nah untuk Posisi Seperti ini Untuk bahannya sendiri Ini Sangat tenang dipegang Dan juga Sangat ringan Terus kabelnya Dia juga Sangat panjang Untuk kabel Ini nya ya Ini ada Sekitar Satu meter Lebih Satu meter Dua puluh Senti Berarti Satu dua puluh Senti ya Lebarnya Untuk panjangnya Kabel sendiri Ini sangat fleksibel Dan anti panas Terus Port nya Dia ada empat Ada lima Ini ada lima Mata Matanya Untuk jalurnya ya Saya juga kurang tahu Terus untuk Mata soldernya Dia itu Jadi satu Sama Itu Pendinginnya mungkin ya Atau enggak Atau apa Saya juga kurang paham juga Teman-teman yang tahu Mungkin bisa komen disini Ya Seperti ini Nanti masukkan Kita tinggal masukin Gini aja Kita tinggal Masukin gini aja Udah Ini enggak usah Neko-neko Enggak usah pakai Baut-baut Dan lain sebagainya Ini kita tinggal colokin Saja disini Nah teman-teman bisa lihat Ini untuk bagian dalamnya Kurang lebih seperti ini Ini enggak ada tulisan Apa-apa pun Nanti kalau Sudah Nah seperti ini Langsung kita Taruh disini Nah Kira-kira seperti ini ya Nah Ini kita coba saja Langsung Untuk menghidupkannya ya Nah Sebelumnya Saya dulu juga pernah Mereview Sebuah Solder Yaitu solder yang Apa itu Mechanical itu ya Seperti ini adalah Barangnya Ya Teman-teman bisa lihat Nanti kalau teman-teman Pengen lihat videonya Bisa lihat disini Ya teman-teman Nanti saya Itu Linknya Ini sampai Sekarang juga masih Oke ya Ini kita on-kan saja Dia Bisa disetting disini Sama Dia maksimal Di 480 Nah Ini panas banget Langsung Dan ini sudah pernah Saya review Ini juga hampir sama Cuman Kalau yang Ini saya Anu dulu ya Pinggirkan dulu Cuman ini adalah versi Yang lebih Elite lah Ini lebih gede Nah ini kalau Buat nyodir Baterai Ini sangat enak banget Nanti sekalian Kita coba Untuk nyodir Baterainya ya Ini untuk Koneksinya sendiri Ini kita tinggal Colokin saja disini Ya Kita colokin Disini Lalu kita Putar Sudah kenceng Ya Ini kita taruh Sini Nah Nyalunnya Seperti ini Ya Lumayan Simple Sederhana Ini kita buka Talinya Nah Ini beli saja Di toko elektronik Banyak 10.000 ya Langsung kita colok Saja seperti ini Kita colok Ke 220 Ini dipastikan Off dulu Oke ini sudah Saya colokkan Kemudian kita On kan ya Nah ini adalah Untuk displaynya Ini adalah Untuk temperaturnya Ini kita bisa Setting saja Disini Ini untuk tegangannya Kemudian kalau untuk Merubah Kita bisa Merubah disini Ini Oh ya 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 Tahu sekarang Ini adalah untuk Voltnya ya Yang ini adalah 24 21 volt Sedangkan yang ini Ini adalah 36 volt Semoga kelihatan ya Nah ini ya 36 volt Ini Hal yang ini Ini adalah 21 volt Ini adalah Untuk temperaturnya Ya Kolang lebih Seperti itu Berarti ini Untuk Settingnya Sampai Muncul tulisan Kita mencek Seperti ini Kalau sudah ini Di kunci berarti Nah Full di 200 Kalau yang Untuk 36 volt Sama juga Berarti dia dual Ya Mau pilih yang mana Sama saja Oke Langsung saja Kita coba Oke Ini langsung Menyala Suhunya Di 350 derajat Ya Kalau yang 36 volt Ini Mentoknya Segitu Ini langsung saja Kita coba Tadi di pause Ternyata Nah Ini langsung Manus Langsung saja Kita coba Untuk Di Itu ya Di baterai Langsung saja Kita coba Di sini ya Ini saya setting Di Maksimal Di 350 derajat Celcius Di 36 volt Ini saya Maksimalkan Ya Ini Maksimal Oke Langsung Untuk Timahnya Saya juga pakai Timah Yang Paragon Tadi Cuma Saya Double Tiga Langsung saja Kita coba Di sini Ya Ini langsung Nempel Ya Teman-teman bisa Lihat ya Langsung Nempel Dia ini Di itu Ya Tembaga Nah Nah Langsung Bagus Banget Ini Manus Tuh Tuh Tidak pakai Lama Ini Tuh keren banget mantap ini saya juga baru pertama ini ya nanti kesimpulannya ini sembari belajar ya ini bagus banget ini terus sekarang kita coba kita ubah settingnya disini ini untuk yang settingnya kita ubah di yang 24 volt 21 volt ya ini ya kayaknya sama aja sih temperaturnya juga masih sama ini kita coba ini 21 volt ya saya ini juga sama aja nanti dia dual ya dual mesin nanti mesinnya bisa 21 volt bisa 36 volt ini untuk soldiranya teman-teman bisa lihat ini sangat erat banget sangat bagus sekali sangat kenceng banget oke ini seperti teman-teman tahu ya ini kalau posisi kita taruh disini atau kita tempelkan maka dia ada bunyi beep atau dia menandakan dia istirahat nah ini pause ya simpul pause ya nanti kalau ini taruh disini atau tempelkan disini dia pause sendiri tapi kalau kita lepas dia jalan lagi nah untuk settingannya dia disini ya nanti berapa voltnya disini teman-teman bisa setting sendiri jadi ini ada dua yang itu yang 245 dan 470 ini ada double mesinnya ada double ya nanti kalau kita istirahatkan ya ada pause-nya disini nah kalau gini gak tahu ini artinya apa nih ya jadi ini kalau posisi standby seperti ini ya dia akan di pause tadi nanti dia akan standby disini ini kan tulisannya kan 200 derajat celcius nanti dia tetap bertahan di 200 derajat celcius ya ini teman-teman bisa lihat dia tetap paling bawah di 200 derajat celcius tapi kalau kita angkat seperti ini ya dia akan jalan naik lagi dia ya dia akan naik lagi menjadi tinggi tapi kalau kita disini dia akan beep dan dia akan pause otomatis ya ini akan turun lagi tapi kalau kita angkat seperti ini dia akan naik lagi ya ini sangat enak banget karena ini dari itu ya karet empuk banget dan ini sangat enak sekali pokoknya ini naik ya jadi 350 kalau ini kita pakai di ini dia pakai yang sini 36 volt dia maksimal di 470 derajat celcius oke kira-kira seperti itu ya untuk review nya mungkin banyak yang tidak jelas ya tapi intinya saya sudah mengasih tahu atau mengasih info kalau untuk soldier jenis yang ini ini ada dua mesin terus ada sistem pendinginnya dan dia juga bisa sampai panasnya antara 245 derajat celcius sama 470 ya karena dia pakai dua mesin untuk beratnya sendiri dia kurang lebih ada satu kiloan ya ini termasuk berat sekali sebelumnya saya pakai yang untuk jenis yang ini ya jenis yang ini karena dia kan mata soldiernya seperti ini ya ini T12 ini juga sudah enak banget ini tambah enak banget apalagi untuk baterai-baterai ya untuk rakit baterai ini lebih bagus kalau untuk komponen-komponen dia kurang terlalu panas ya ini memang untuk jenis soldier ini ini biasanya untuk rakit baterai ya untuk yang di soldier-soldier ini sangat bagus sekali ya sangat enak sekali ya daripada selain ininya ringan gagangnya ya pegangannya ringan dia juga fleksibel sih daripada kita menggunakan untuk yang jenis gede jenis seperti ini misalnya ya kan saya biasanya pakai ini nah ini kan matanya juga sering habis kalau yang ini ya nah ini seratus lima puluh watt kalau yang ini ya nah sedang kalau yang ini dia cuma kecil banget ini karena dia sistemnya kan DC mainnya DC nah kalau ini aja kadang kurang panas ya kalau kurang panas saya biasanya pakai yang satunya lagi nah pakai yang ini ini adalah 500 Watt ini panas sekali tapi 500 Watt ini masih kalah dengan benda yang sekecil ini ya ya benda sekecil ini ini sangat enak banget ini kan capek kita megangnya juga ya nah kalau ini enak sekali nah selain itu di baterai sendiri nah baterai itu kan sebenarnya kalau di solder itu kan gak boleh lama-lama kalau lama-lama dia kan nanti akan naik resistansinya sedangkan kalau kita pakai solder ini ya ini sangat enak sekali kita tinggal tempel saja dia langsung meleleh timahnya ya nanti langsung menempel kalau yang lainnya kan dia terlalu panas sehingga resistansinya kan nanti naik ya ini sangat enak sekali ya ya kera-kera seperti itu ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like jika suka dengan video ini dislike jika tidak suka dengan video ini sampai jumpa di video selanjutnya